Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel ini Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menampilkan petualangan camping dengan Rufthaukren Kali ini kita akan fokuskan pada pertanyaan sobat-sobat sekalian Yaitu sumber listrik selama traveling ala overlander dari mana? Yuk, stay tune dan follow me! Hari ini kita akan bahas tentang sumber listrik Kalau kita bergantung di Rufthaukren, listriknya dari mana? Yang pertama kita gunakan ini, ada panel surya Jadi biasanya kita panel surya-nya, kita tepel di sini Kita tepel di mobil Nanti kita akan dari dalam Ini panel surya Kita tepel di sini Kita nanti dari dalam, biasanya dari dalam Kita akan Pasangkan ini Ini solar foam system Ini bisa seperti apa yang berfungsi sebagai agi Contohnya Ini lampu yang bisa nyala Ada dua lampu Ini bisa kita pakai untuk sebagai sumber cahaya Oke, ini yang pertama Yang selanjutnya, kita gunakan sumber kelistrikan kita Ini seperti ini Nah, ini ada Power-nya Ini sudah menyala Ini kita jadi bisa berfungsi sebagai listrik biasa Jadi kita bisa nyolok Mau nyolok apa aja Mau ngecas kipas angin Mau ngecas Plattery kamera Mau ngecas apa yang nggak bisa dicas pakai USB Jadi ini bisa kita gunakan Ini bisa langsung Kita bikin cabang atau kombinasi Kemudian Selain ini Kita untuk ini Pemantik rokoknya ini Lighter Kita bikin ada cabang tiga di sini Ada cabang tiga Ini seperti Kalau di rumah itu ya Fungsinya seperti Kombinasi tiga lah Jadi di sini ada untuk ngecas lagi Ngecas yang biasa Terus di sini kita gunakan sebagai lampu-lampu Kita gunakan lampu di sini ada Di dalam mobil kita Kita gunakan lampu-lampu supaya Di malam hari kita dapat cahaya juga Nah ini seperti biasa Ini bisa untuk ngecas handphone Ngecas Kita juga punya sih Kipas angin yang bisa dicas pakai USB Nah yang nggak bisa dicas pakai USB Tadi kita gunakan power inverter yang ini tadi Ini sumber listrik yang kita gunakan Jadi tadi ada kita gunakan solar panel Solar panel ini nggak akan pernah habis Kita bisa selagi ada matahari Kita bisa dapatkan cahaya Jadi dari situ kita bisa dapatkan cahaya Jadi kita nggak akan cahaya Kita pergi kemana aja Kita tetap punya listrik Mungkin itu Power inverter ini gunanya adalah Untuk merubah Mentransformasi atau mengkonversi Arus dari DC menjadi AC Atau dari aki mobil Yang kita ambil dari lighter Dari cigarette lighter Itu bisa langsung di convert menjadi arus AC Atau bisa langsung menjadi arus listrik seperti biasa Nah ini seperti ini Ini kita colok nanti ke lighter cigarette Terus nanti dia akan langsung dikonversi menjadi listrik biasa Dan ini di sini kita bisa nyolok Bisa untuk ngecas laptop dan baterai kamera yang tidak menggunakan port USB Jadi kalau untuk port USB kan kita sudah ada solusi tadi yang seperti tadi juga Dan ini adalah langsung untuk merubah menjadi listrik seperti yang biasa dipakai di rumah Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Subscribe itu berapa?